Wali kota Solo, Gibran Raka Buming Raka menyambangi kediaman Rocky Gerung di Bogor, Jawa Parat pada Jumat 23 September. Gibran mengaku senang karena bisa bertemu dengan salah satu idolanya. Ia pun membagikan foto dirinya bersama Rocky di media sosial Twitter. Dalam foto yang dibagikan, terlihat Gibran berada di sebuah perpustakaan kecil yang dipenuhi buku-buku tebal. Di sampingnya berdiri Rocky Gerung yang mengenakan pakaian santai. Gibran tak menyebutkan apa saja yang ia bicarakan saat bertemu Rocky Gerung. Ia justru meminta para pengikutnya untuk menebak isi pembicaraannya dengan Rocky. Orang nomor satu di kota Solo itu berjanji akan memberikan hadiah kepada 10 orang yang memberi jawaban terlucu. Dikutip dari wartakoteles.com, selama ini Rocky Gerung dikenal sebagai sosok yang kerap mengkritik pemerintahan Jokowi. Bahkan dosen Universitas Indonesia itu sempat berurusan dengan persidangan lantaran sebuah hoaks yang melibatkan Ratna Sarumpay. Meski begitu, sosok Rocky ternyata malah dikagumi oleh putra sulung Presiden. Tak hanya Gibran, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Bin Sarpanjaitan juga sempat bertemu Rocky Gerung. Dua sosok yang kerap bertentangan itu bertemu dalam sebuah podcast yang dipandu Rocky Gerung. Dalam perbincangan itu, Luhut bahkan sempat mengungkapkan kekesalannya pada Rocky karena pernah berkata pedas kepada Jokowi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!